Imbas perbaikan Jalan Nasional Jabar Jateng, tepatnya di Jalan Brigjen MI Salingkungan Cipadung, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat, menyebabkan antrian panjang. Salah seorang warga setempat, Sukenar, mengatakan kejadian antrian kendaraan di jalan tersebut sudah berlangsung sejak 10 hari yang lalu. Sebab sedang ada perbaikan jalan yang amblas di perbatasan Banjar-Ciamis, sehingga laju kendaraan menjadi lambat dan terjadi penumpukan kendaraan yang melintas. Bahkan sebelumnya antrian yang terjadi sempat mencapai 1 km. Kemacetan tersebut terjadi setiap 10 menit sekali terutama ketika jam sibuk kerja itu pada pagi hari sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Dan saat sore hari dari pukul 14.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat, sudah 10 hari yang lalu mulai macet setiap 10 menit sekali. Warga berharap agar perbaikan jalan Jabar Jateng tersebut cepat selesai agar arus lalu lintas kendaraan bisa berjalan lancar. 2 hari. Berapa? 2 hari. Ini kan apa ya? Ada kemacetan seperti, kenapa ini? Kenapa jalannya kan amblas? Ambulas. Sedang ada perbaikan? Perbaikan. Gimana itu Pak perbaikannya? Di perbatasan Banjar. Ini kemacetan setiap berapa jam sekali Pak? Kalau kemacetan 10 menit juga mahasiswa. Masalahnya aja. Jalannya lambat sih dijalannya. Terkait dengan kondisi dengan adanya proyek pengerjaan jalan di Jalan Berjana Bisa, tepatnya di dekat rumah Makan Maunah. Kami bersama pihak kepolisian, waris kota Banjar, setelah bidang lantas, telah memberikan imbuan kepada penyedia jasa atau pengerja polinya untuk memasang rambu-rambu agar pihak pengendara-pengendara motor bisa tidak menjadi celaka dengan adanya proyek tersebut. Timponnya berjaya kepada penyedia jasa? Pada pihak penyedia jasa, kami imbau pula untuk melaksanakan pengaturan muka tutup dengan bisa melibatkan warga masyarakat sebagai relawan untuk melaksanakan muka tutup tersebut agar para pengguna jalan bisa lancar, selamat, tertib di jalan. Di zaman ini, Pak, untuk antisipasi kesempatan, kemacetan sendiri dari desu pada pemasangan alat atomnya. Kami bersama pihak lantas kota Banjar telah memasang rambu-rambu petunjuk parah dan rambu-rambu pelang masyarakat motor barrier di lokasi tersebut untuk mengatur pelancaran rauh lintas. Jadi belum ada rencana rekayasa rauh lintas, Pak? Untuk rekayasa yang harus dilakukan lagi dengan pihak kepolisian, karena jalan tersebut kan memang berada di jalan nasional, jadi harus diperapatkan dulu dengan pihak kepolisian. Untuk sementara rekayasa yang diambil oleh pihak penyelidikan jasa dan arahan dari pihak atas, ya pengaturan muka tutup. Baik, untuk pengaturan sendiri di jalan pekerjaan emisah ini, ini kita lakukan dengan CB buka tutup. Baik dari Banjar mengarah ke Ciamis, maupun sebaliknya kita lakukan buka tutup. Ini untuk buka tutup selama 24 jam, ya? Kenapa? Untuk buka tutup sendiri 24 jam, ya? Untuk buka tutup sendiri 24 jam. Di Juni belum ada rencana pengalian arus? Untuk saat ini, kita belum ada rencana untuk menampukan pengalian arus, karena memang selama ini juga tidak ada kendala. Jadi pengaturan kita, atur ritmenya, baik dari barat maupun timur ini kita ibangkan sehingga tidak terjadi kepadatan. Jika nanti kemacatan terjadi, gimana nih? Antisipasinya? Saat ini terjadi, kami juga sudah lakukan koordinasi dengan PPK, karena ini merupakan jalan nasional, sehingga nanti di saat hari minggu atau weekend, nanti pekerjaan yang tadinya panjang ini akan diperpendek. Ya, akan diperpendek. Jadi yang panjang ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Sehingga ini juga tidak menjadikan kendala. Sehingga arus lalu lintas juga terkendali. Kehimbauannya untuk pengendara atau masyarakat gimana? Kami himpun untuk masyarakat. Jadi ketika ada buka tutup, yang sabar. Ya, sabar. Karena memang ini jalan yang sedang diperbaiki nih. Mungkin ada beberapa saat harus menunggu, tetapi tidak ada kemacetan. Hanya menunggu beberapa saat saja, karena pergantian undaranya, sehingga ini memerlukan waktu. Muhlisin, harapan rakyat, banjar.